Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Kita akan masuk ke hadith nomor 13 Dan insya Allah mungkin Kemungkinan kita akan tutup ya dengan Hadith nomor 14 ya 13 dan 14 Karena nanti akan ada pasal tersendiri Tentang zakat perhiasan di hadith 15nya Hadith ke 13 dengan sanat suhi Urutan 766 dari awal belajar berbunyi Dari Abdullah bin Mas'ud RA dia berkata Seseorang yang menyimpan harta yang tidak dizakatkan Tidaklah diserikakan dengan hartanya itu Dimana tiap dirham menyentuh atau menumpuk di atas dirham yang lain Tiap dinar menyentuh menumpuk di atas dinar yang lain Tapi kulitnya diperluas Sehingga setiap dinar dirham diletakkan berjejer masing-masing Sebanyak jumlahnya Diriwetkan oleh At-Tabarain dan Lemut Jamul Kabir Secara mawkuf dengan sanat suhi Mawkuf hatinya hanya sampai kepada sahabat Hadith ini tidak lepas daripada penjelasan kita yang lalu ya Bahwasannya nanti orang-orang yang tidak membayar zakat hartanya Selain penjelasan tentang menjadi ular botak yang berbisa Juga ada penjelasan di hadith yang lain Itu akan dirham dan perak dan emasnya Juga hartanya dijadikan seperti itu Lempengan-lempengan api pada hari kiamat Yang akan diserikakan di lambung mereka Di dahi mereka dan di punggung mereka Setiap kali dingin dipanaskan lagi kembali Di hari kata Nabi SAW Lamanya 50 ribu tahun Terus begitu Hadith ini seperti itu Kalau ada yang mengatakan Ustaz Lempengannya sebesar apa Kan saya menjadi kaya raya Saya 70 tahun misalnya Maka hadith ini menjelaskan Tidak diserikakan kata Nabi SAW Harta yang tidak dizakatkan itu Dimana tiap dirham menyentuh Dirham yang lain atau dinar menyentuh Atau menumpuh di atas dinar yang lain Jadi bukan ini dinar emas Di atasnya dinar emas Ditar emas ditumpuk-tumpukin jadi lempengan nanti Enggak Diurut Satu sama lain bersebelahan Uang itu Harta itu Sebanyak selebar apapun Seluas apapun dia Maka disini dikatakan Nabi SAW Kecuali kulit dia nanti Dilebarkan Tubuhnya dilebarkan Sampai bisa menampung seluruh harta tersebut Masing-masing Dirham dan dinarnya itu Punya tempat di tubuhnya Yang dipanaskan jadi lempengan-lempengan Sehingga disini dikatakan Maka akan diluaskan Kulitnya Sehingga setiap dinar dan dirham itu Diletakkan berjejer masing-masing Sejumlah banyaknya Berapa banyak pun Dan masih ingat juga ini mirip dengan Zakat hewan Bagaimana orang kalau tidak mengeluarkan zakat Untanya, sapinya, untanya Kambingnya Maka unta itu akan datang hari kiamat Kemudian di padang yang tandus Orang itu didudukan oleh Allah SWT Lalu unta itu Misalnya dia punya seribu unta Unta yang pertama Menggigitnya Dan menginjaknya Kemudian pergi Unta yang kedua Unta yang ketiga Sampai seribu Setelah selesai Yang nomor seribu itu Kembali menjadi nomor satu Menggigit dan menginjaknya Sampai nomor satu kembali lagi Terus begitu Kata Nabi SAW Di hari Lamanya 50 ribu tahun Begitu juga dengan sapi dan Domba Yang tidak dizakatkan Karena tiga jenis hewan ini Yang dizakatkan dari jenis hewannya Bukan uang yang dikeluarkannya Beda kalau anda punya Jenis-jenis hewan yang Kayak ayam Dan segala macam Itu modalnya saja Dimasukkan dalam Zakat harta secara umum Tapi tiga jenis hewan ini Harus keluar zakatnya Dari jenis hewan itu sendiri Kalau tidak dikeluarkan Maka sapi akan didatangkan Semuanya bertanduk Ya tidak ada yang patah Tidak ada yang retak Dan runcing Begitu juga dengan domba Misalnya ada seribu ekor Maka akan menanduknya Dan menginjaknya Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Sampai nomor seribu Setelah seribu selesai Yang seribu ini kembali menjadi Nomor satu Tanduk dan kemudian Injak dia terus Sampai nomor satu itu tadi Selesai terus begitu Di hari kata Nabi S.W.T Lima puluh ribu tahun Dan ini Siksan yang luar biasa Hanya untuk menumpukan Harta untuk apa Orang beriman Sekali lagi Dia akan berpikir Untuk membawa Hartanya ke akhirat Bukan dia tumpukan Di dunia gitu ya Dan sudah sering kita ingatkan Perkataan para salaf Yang mengatakan Pada saat harta mereka Disedekahkan Ada yang terakhir Mereka yang mengatakan Lihatlah orang-orang miskin ini Orang-orang yang membawa harta kami Betul-betul mereka Membawa harta kami Ketimbangan amal kami Tampak upah sedikit pun Mungkin orang berpikir Oh tapi kan dia terima Dia beli makanan Iya Makanan dan minuman dia beli Tapi nilai yang kita keluarkan Misalnya satu juta rupiah Tidak akan berkurang Walaupun dia pakai makan Dia pakai minum Allah tetap akan membelikan Satu juta Bahkan dilipat gandakan Menjadi sepuluh Dan sampai tujuh ratus Kali lipat Jadi pelajaran Yang bisa kita ambil dari hadith ini Adalah Beratnya siksaan orang yang Tidak menzakati hartanya Dan siksaan tersebut adalah Tubuhnya akan dibesarkan Pada hari kiamat Dan kemudian Akan diletakkan semua Ya Perdirham dan dinar Dari uang dia Di tubuhnya Sehingga Tubuhnya akan Dipenuhi dengan harta dia Menjadi Lempengan-lempengan api Yang membakar tubuhnya Dan ini juga dikuatkan Dengan hadith yang pernah kita bahas Di masalah Ahli neraka ya Kata Nabi S.A.W. Yang akan ada dari umatku Dari umat Islam Karena banyak yang dosanya Naudzubillah Gitu kan Yang Yang tubuhnya Memenuhi Sepertiga Api neraka Atau salah satu sudut Api neraka maaf Salah satu sudut api neraka Sangking besarnya tubuhnya Agar lebih mudah Untuk disiksa Ya Kami pernah berikan penjelasan itu ya Kenapa orang kafir Atau orang ahli maasih Di neraka Dibesarkan tubuhnya Agar setiap sudut tubuhnya Akan merasakan sakitnya Kalau kita ingin memukul Memukul Perut semut Susah sekali Karena kecil tubuhnya Tapi kalau kita ingin memukul Perut gajah Kita bahkan bisa memukul Titik tertentu Yang kita ingin Karena besarnya perutnya Maka seperti itu Sebab kenapa mereka Dibesarkan tubuhnya Allahu'alam Dengan sanas suhih Urutan 767 Dari awal belajar Berbunyi dari Al-Ahnaf bin Qais Dia berkata Jalastu ila mala'im bin Quraish Faja'a rajrun Khashinu sya'ari Was-thiyabi Wal-hay'ah Hatta qa'ama alaihim Fasallam Thumma qala Bashiril kanizina Biradfin Yuhma alaihi Finari jahannam Thumma yudahu Ala halamati Thaddiyih ahadihim Hatta yakhuja Min nudghi Min nudghi Nugghi Nugghi Katifehi Ve yozhu Ala Nudghi Nudghi Katifehi Hatta yagrug Min hamale Taddiyih Yatazalzal Thumma wala Fujalas edasariya Watabiatuhu Wajalastu ilayhi Wawana na adri man huo Fakultu lahu La adalah Alqawma Ila kad karih Wadhi kulta Ga lalahım La yakinwuna say'a. Kala innahum. Maaf. Saya ulangi. Kala innahum la ya'kidun say'a. Kala li khalili. Kultu man khaliluka. Kala nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurum. Ya abadhar. Atubisiru uhudan. Atubisiru uhudan. Kala. Fanadartu ila shamsi. Ma baki minan nahar. Wa ana ara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yurusiluni fi hajatin lahu. Kultu na'am. Kala ma uhibu anna li Mithla uhudin zahaban unfikuhu kullaha. Illa thalathat dananir. Wa inna haulai la ya'kidun. Innama yajma'un addunya. La wallahi la as'aluhum dunya. Wa la astaftihim an dini. Hatta alqallah azzawajal. Terjemahannya. Kata Ahnab bin Qais. Aku duduk. Bersama beberapa pemuka Quraish. Lalu datanglah seseorang laki-laki berambut. Dan berpakaian yang kasar. Serta berpenampilan kumal. Dia berdiri di hadapan mereka. Di hadapan orang-orang Quraish. Dan memberi salam kepada mereka. Lalu dia berkata. Sampaikan. Berita kepada orang-orang yang tidak membayar zakat harta mereka. Bahwa mereka akan diserika dengan batu panas di neraka Jahannam. Kemudian batu itu akan diletakkan di puting susu sara seorang dari mereka. Sehingga ia keluar dari tengah pundaknya. Dan ia diletakkan di tengah pundaknya. Sehingga ia keluar dari puting susunya. Dengan bergejolak atau mendidi. Kemudian orang itu beranjak dan duduk bersandar ke sebuah tiang atau pohon. Aku lalu mengikutinya dan duduk di depannya. Sementara aku belum tahu siapa dia. Aku berkata. Menurutku mereka tidak suka apa yang anda telah ucapkan. Maka orang itu berkata. Mereka tidak mengerti sama sekali. Kekasihku berkata kepadaku. Lalu aku berkata kepadanya. Siapakah kasih anda? Dia berkata. Nabi SAW. Nabi pernah berkata. Wahai Abu Dhar. Dan ternyata orang ini adalah Abu Dhar. Apakah kamu melihat Uhud? Maka dia berkata. Lalu aku melihat kepada matahari yang tersisa dari siang hari. Sementara aku menduka bahwa Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Aku menjawab. Ya. Aku melihat Uhud. Beliau bersabda. Aku tidak ingin memiliki emas sebesar Uhud. Melainkan pasti aku infakkan seluruhnya. Kecuali tiga dinar. Sungguhnya mereka itu tidak mengerti. Mereka hanya mengumpulkan dunia. Tidak demi Allah. Aku tidak meminta dunia kepada mereka. Dan aku tidak meminta fatwa kepada mereka tentang agama. Sehingga aku menghadap kepada Allah SAW. Hadis ini riwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat milik Muslim berbunyi. Berseril khanizina bikayhi. 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 Sampaikan berita ini riwayat Imam Muslim ya. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Sampaikan berita ancaman kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Bahwa punggung mereka akan diserika sampai tembus keluar dari lambung mereka. Dan diserika dari tengkuk mereka sampai keluar dari kening mereka. Lalu orang itu berkata. Lalu Ahnab mengatakan. Lalu orang itu bergeser ke samping dan duduk. Dia berkata. Atau ditanyakan kepada siapa orang ini. Ahnab bertanya kepada orang-orang siapa orang ini. Maka mereka menjawab itu adalah Abu Dhar. Maka Ahnab mengatakan. Aku menghampiri dan berkata. Apa yang baru saja anda katakan tadi. Yang mana aku mendengarkannya. Maka Abu Dhar mengatakan. Aku hanya menyampaikan atau mengucapkan apa yang aku dengar dari Nabi mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ahnab mengatakan. Apa pendapat anda tentang pemberian ini. Maka dia menjawab. Ambillah. Karena pada hari ini. Itu bisa membantu. Jika itu adalah harga. Bagi agamamu maka tinggalkanlah. Kedua riwayat ini. Teman-teman sekalian riwayat yang cukup panjang. Menjelaskan tentang hukuman. Sekali lagi bagi orang yang menolak membayar zakat. Kita coba masuk rinsiannya dulu. Al-Ahnaf bin Qais. Lebih tepatnya dia adalah seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi. Karena memang ada riwayat yang menjelaskan. Nabi SAW pernah berkata kepada Ahnaf bin Qais. Kalau. Ada dua hal yang ada dalam dirimu. Disintai oleh Allah SWT. Al-hilmu wal-anat. Maksudnya. Kedewasaan dan ketenangan diri. Jika buru-buru mengambil keputusan. Maka kata Ahnaf. Apakah itu Allah bebankan padaku? Allah berikan aku. Atau memang aku usahakan. Kata Nabi SAW. Allah berikan kepadamu. Jadi disini. Pada saat dia menceritakan. Tentang seorang sahabat yang lain. Yang dia anggap dia belum pernah bertemu. Yaitu Abidhar. Abidhar Al-Gifari. Adalah sahabat Nabi yang tinggal di sukunya. Suku Gifar. Dan dia masuk Islam. Di tangan Nabi SAW. Di fase Mekah. Kemudian setelah itu. Dia pulang ke kaumnya. Cukup lama sekali. Setelah sekian lama. Nabi SAW hijrah di Madinah. Baru beliau datang. Jadi memang. Ada kemungkinan. Nah Nahnaf tidak mengenalnya. Walaupun sama-sama dengan sahabat Nabi. Ini kemungkinan. Baik. Kita masuk teman-teman sekalian. Nahnaf menceritakan. Dia bilang. Saya pernah di Mekah. Setelah Nabi SAW meninggal. Mekah sudah dikuasai. Al-Qa Muslimin. Ada sebagian orang-orang Quraish lagi duduk. Dan ada satu orang berdiri. Lalu kemudian berbicara pada mereka. Dan penampilan orang ini. Sederhana sekali. Di sini digambarkan ya. Dia berambut dan berpakaian kasar. Kemudian sedikit agak kumal. Ya ini. Penampilan Abu Dhar. Radiyallahu anhu. Maka Nahnaf mengatakan orang itu berdiri. Maksudnya Abidhar menceritakan kepada orang Quraish. Mengatakan. Sampaikan berita. Ancaman kepada orang-orang yang menolak bayar zakat. Bahwasannya akan diletakkan di puting mereka. Batu yang panas. Dari harta mereka itu. Yang sangking panasnya menembus ke punggungnya. Dan diletakkan di punggungnya. Menembus ke putingnya bagian depan. Itu sangking panasnya batu itu. Kemudian setelah itu. Dia pun meninggalkan majlis itu. Kemudian dia bersandar di sebuah pohon. Lalu kata Ahnaf. Saya datang kemana. Lalu saya tanyakan. Sepertinya orang-orang tadi tidak suka dengan apa yang anda ucapkan. Kata Abidhar. Mereka tidak faham. Saya hanya menyampaikan apa yang Nabi mereka telah sampaikan. Maka disampaikanlah hadith tersebut kepada orang. Abidhar sampaikan hadith itu kepada Al-Ahnaf bin Qais. Yaitu. Satu hari pernah saya duduk bersama Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan. Apakah kau lihat Uhud? Maksudnya masih kau lihat Uhud enggak? Karena di kota Madinia itu Uhud terlihat sekali. Sampai sekarang pun sudah ada binting besar. Uhud terlihat. Maka kata Nabi SAW kepada Abidhar. Abidhar menceritakan kepada Ahnaf bin Qais. Yang menanyakan kepada dia. Kata Abidhar. Saya pernah duduk bersama kasihku Rasulullah SAW. Dan Nabi bilang. Apakah kau lihat Uhud? Hai Abidhar. Abidhar mengatakan. Saya pikir waktu itu Nabi tanya. Karena Nabi ingin menyuruh saya sesuatu. Ingin menyuruh saya membeli. Ada hajat yang beliau inginkan. Karena kalau Uhud masih nampak. Berarti masih terang. Kalau malam hari sudah tidak nampak pada waktu itu. Jadi dia tangkapnya. Oh ini masih siang. Menjelang sore. Nabi mungkin menyuruh saya. Pernah tidak. Nabi SAW mengatakan. Iya saya lihat gunung Uhud. Dia siap kalau Nabi suruh gitu. Nabi mengatakan. Ketahuilah. Kalau seandainya saya punya emas sebesar Uhud itu. Yang kau bisa lihat sekarang. Maka pasti akan aku infakkan semua. Keseluruhi tiga dirham. Tiga dirham maksudnya sesuai dengan kebutuhan saja. Sisanya. Aku bawa ke akhirat gitu. Ya sungguhnya banyak orang yang tidak mengerti kata Nabi SAW. Mereka hanya mengumpulkan dunia sibuk. Seperti kalau kita sekarang memenuhi rekening-rekeningnya. Gudang-gudang hartanya. Lalu kata Nabi SAW tidak demi Allah. Aku tidak meminta dunia dari mereka. Aku tidak pernah suruh umatku untuk mengumpulkan dunia. Aku juga tidak minta fatwa dari mereka. Untuk mereka cari-cari. Boleh atau enggak. Udah jelas kok yang aku sampaikan. Harta infakkan karena akan panin pahalanya di akhirat. Pakai sesuai dengan kebutuhan kalian di dunia. Udah begitu saja. Sampai kata Nabi SAW aku bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Artinya aku cuma jalankan ini saja. Perintah dari Allah SWT. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua. Dikatakan bahwasannya. Sampaikan ancaman kepada orang yang terus. Yang menumpuk harta dan mereka tidak. Menzakatinya harta tersebut. Dengan diletakkan atau diserikakan pada punggung mereka. Sampai tembus ke lambung mereka. Dari punggung saking panasnya harta tersebut. Lempeng-lempengkan api. Tembus sampai ke lambung mereka. Dan diserikakan ditengkuk mereka. Sampai keluar di kening mereka. Saking panasnya gitu. Lalu orang itu pindah. Kata Ahnab. Ini riwayat yang lainnya. Lalu orang itu sudah sampaikan kepada Quresh. Pindah. Maksudnya Abidhar. Kalau aku mendekati. Lalu aku mengatakan. Kepada orang-orang siapa orang ini. Orang-orang mengatakan itu adalah Abidhar. Maka aku pun datang. Anak-anak mengatakan. Aku hampir. Lalu aku katakan kepada dia. Tadi kayaknya orang-orang tidak suka. Apa tadi yang anda bilang itu. Maka dia mengatakan. Aku hanya mengucapkan apa. Aku yang aku dengar dari Nabi SAW. Yaitu. Disebutkanlah hadithnya. Kalau orang yang tidak keluarkan zakat. Maka akan diserikakan di tubuh mereka. Dan akan menembus. Dari punggung ke perut mereka. Seperti dari tengkuk ke kening mereka. Atau ke dahi mereka. Lalu kemudian. Ahnaf menanyakan. Lalu bagaimana dengan pemberian-pemberian. Maksudnya. Kita kan dapat nih. Ada hadiah. Ada sedekah. Bagaimana dengan ini. Ahnaf tanyakan kepada Abidhar. Apakah ini masuk juga nanti akan dihisap oleh Allah. Kata Abidhar tidak. Kalau ini pemberian. Boleh saja. Asal tidak mengganggu agamamu. Tapi kalau sampai berhubungan dengan merusak agamamu. Maka jangan kamu terima. Maka jangan kamu terima. Baik. Hadith ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah beratnya ancaman bagi orang yang menolak membayar zakat. Dan bagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Harta mereka akan dijadikan lempingan-lempingan api. Dan disetikakan ke tubuh mereka. Setiap kali dingin. Maka akan dipanaskan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua. Bagaimana ya. Abidhar sebagai seorang sahabat Nabi. Dan ini seharusnya. Setiap umat Muhammad SAW melakukan. Mengingatkan. Pada setiap ada kesempatan. Kepada orang-orang yang bisa dia ingatkan. Ya. Abidhar kemungkinan besar disini mengetahui. Ada diantara orang yang sedang dia nasihati. Dari orang-orang Quraish yang belum mengeluarkan zakat. Makanya dia fokus membahas masalah zakat. Masalah diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan agama Allah SWT. Ini penting. Kalau target dakwah adalah penerimaan. Maka kita akan kecewa kalau tidak diterima. Tapi kalau target dakwah penyampaian. Maka kita akan selalu semangat untuk menyampaikan. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Dan kita yakin kalau kita ikhlas akan dibalas oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga. Adalah bagaimana ada anjuran selalu bersedekah. Dan bagaimana seorang Muslim memprioritaskan sedekah. Untuk dia bawa harta tersebut ke akhirat. Makanya Nabi SAW berkata kepada Abidhar. Apakah kalian gunung Uhud itu? Ya. Maka Abidhar mengatakan. Iya. Kata Nabi SAW. Kalau saya punya emas sebanyak itu. Sebesar itu. Sekian kilo gunung itu. Yang besarnya. Sekian kilometer maksudnya luasnya. Gitu kan. Maka berapa ton emas itu. Maka semua aku akan infakkan. Kecuali tiga dirhamusnya. Sesuai dengan kebutuhanku saja. Sisanya aku bawa ke akhirat. Dan aku tidak pauk dari umatku selain itu saja. Aku tidak ingin mereka mengejar dunia. Aku juga tidak ingin mereka mencari-cari fatwa sana sini. Seakan-akan membenarkan sikap mereka. Udah. Mereka punya kebutuhan mereka. Sisanya mereka bawa hartanya ke akhirat. Maka ini yang aku inginkan. Dan ini pelajaran penting. Ada motivasi untuk bersedekah Allah wa'alam. Ini bahasan kita insya Allah. Kita akan masuk pertemuan akan datang. Hadith nomor 15. Dan di pasal ya. Dari bahasan bab nomor 2 ini. Yaitu zakat perhiasan. Terima kasih telah menonton.